Balada Padang Pasir Jilid 12 Aku dan Ji Uye berjalan dengan perlahan di samping ladang, mentari sudah condong ke barat, kabut senja melayang-layang di ladang. Asap membubung ke atas, enggan meninggalkan bumi, kadang-kadang terdengar suara anjing menyalak dan ayam berkoko. Saat para petani yang pulang dari ladang lewat di sisi kami, walaupun wajah mereka nampak kelelahan, mereka nampak damai dan puas, dengan ringan melangkah pulang. Di benakku mendadak muncul perkataan lelaki membajak dan wanita menenun, belum tentu si lelaki benar-benar harus membajak ladang dan si wanita harus menenun, asalkan dapat seperti mereka saja, saling melindungi, hidup dengan harmonis dan tenang. Aku mencuri pandang ke arah Ji Uye, tak nyana ia juga sedang memandangku, pandangan metu kami berdua tiba-tiba bertemu, kami sama-sama tertegun, tak nyana, wajahnya merona merah, dan ia pun segera mengalihkan pandangan matanya. Untuk pertama kalinya aku melihat wajahnya memerah, mau tak mau aku memikirkan apa yang barusan ini dipikirkannya, aku pun menatapnya dengan tajam, terus-menerus memandangnya, kursi roda Ji Uye meluncur makin cepat, namun ia mendadak berpaling dan bertanya dengan wajah tanpa ekspresi, kau sedang lihat apa otaku masih penuh pikiran, sambil tertawa aku berkata, melihatmu, kau, sepertinya ia tak menyangka bahwa aku akan dapat. Begitu tak tahu malu, ia hendak mengatakan sesuatu, namun perkataan itu tercekat di tenggorokannya dan tak dapat diselesaikan. Melihat wajahnya, aku sadar bahwa aku telah berbicara dengan ceroboh, aku merasa kesal, hari ini aku kenapa? Kenapa terus-menerus salah bicara? Aku ingin minta maaf namun tak tahu harus mulai dari mana, maka aku hanya terus berjalan tanpa berkata apa-apa, Ji Uye mendadak mengeleng-geleng seraya tersenyum, kau memang benar-benar besar diksiu. Hatiku menjadi lega dan aku berkata sambil tersenyum, sekarang sudah jauh lebih mending, dulu aku langsung mengatakan apapun yang ingin ku katakan. Sejak kembali dari pertanian di luar tembok kota itu, aku selalu berpikir-pikir, namun pikiranku selalu galau, sulit dikendalikan, aku mencari sapu tangan yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu sambil berpikir menulis, pertama, kau sama sekali tak suka pada ajaran Konghucu, hanya kitab Sijing lah yang sering kau baka. Oleh karenanya, kau sama sekali tak setuju kekuasaan kekaisaran sedikit demi sedikit terpusat pada satu orang, dan juga tak akan mendukung adanya Putra Langit yang memperoleh mandat dari langit, dan omong kosong lain yang mengatakan bahwa kita harus setia padanya selain pada rakyat. Kedua, kau jelas amat suka pada Lao Zi dan Zhu Huang Zi. Mengenai ajaran Wang Lao aku hanya pernah mendengar Adai menjelaskan secara sekilas, aku sama sekali belum pernah membacanya dengan seksama, tapi sedikit banyak tahu tentangnya, kalau kau suka Lao Zi dan Zhu Huang Zi, bukankah sekarang semuanya bagimu adalah penderitaan? Ketiga, kau paling memuja Mo Zi, seumur hidupnya Mo Zi selalu mengutamakan rakyat jelata, selalu berusaha keras meyakinkan para raja untuk meninggalkan peperangan, dan membantu negara-negara kecil melawan negara-negara besar. Apakah bagimu negara besar itu adalah dinastihan? Dan negara-negara kecil itu adalah negara-negara diksiyu? Apakah kau bersedia menjadi Mo Zi? Tapi bukankah tindakan itu berlawanan dengan ajaran Lao Zi dan Zhu Huang Zi? Aku menghela nafas dengan pelan, lalu meletakkan kuas tulis di samping batu tinta, apakah kontradiksi itu hanya ada dalam pikiranku, ataukah sendiri yang penuh kontradiksi? Aku tak memperdulikan masa lalumu atau identitasmu sekarang, aku hanya ingin tahu apa isi hatimu. Setelah menyimpan sapu tangan itu, aku cepat-cepat mencari Hanggu, bantu aku mengundang guru, ia harus paham ajaran Wang Lao dan Mo Zi, dan paham seratus aliran pemikiran. Hanggu memandangku dengan kebingungan, apakah ada nona-nona di rumah ini yang mempelajarinya? Dapat mengenal huruf dan membaca beberapa puisi dari kitab si Jin sudahlah cukup. Aku tersenyum dan berkata, bukan untuk mereka, akulah yang ingin mempelajarinya. Hanggu tersenyum dan menjawab, baik, aku akan menyuruh orang untuk mencari tahu siapa yang dapat kita undang, kalau kau terus belajar seperti ini, kau akan dapat membuka sekolah dan menerima murid. Karena tak peduli dibayar berapapun guru-guru itu tak sudi mengajar di rumah hiburan, aku terpaksa bertindak seperti peribahasa. Kalau gunung tak mau mendatangiku, aku akan mendatangi gunung, dan datang ke tempat para guru mengajar. Hari ini setelah selesai mendengarkan pelajaran tentang kitab Xiaoyaoyu Karya Zhu Wangzi, berbagai pikiran muncul dalam benaku, setelah turun dari kereta aku berjalan sambil masih berpikir. Ketika aku baru masuk ke dalam rumah, Hanggu mendadak memburu keluar dari kamar, lalu dengan bersemangat berkata, coba tebak, ada kabar baik apa dengan sengaja berpura-pura terkejut, aku menatap Hanggu, apakah Hanggu punya pacar dan ingin menikah Hanggu mengangsurkan tangannya untuk menangkapku, mulutmu itu memang usil aku berkelit menghindarinya, siapa yang menyuruhmu tak boleh langsung mengatakannya. Ketika Hanggu melihat bahwa ia tak bisa menangkapku, dengan tak berdaya ia menatapku, seng putri mengirim orang ke sini untuk mengantar banyak hadiah, kau tak ada, maka aku mewakilimu menerimanya. Tapi sebaiknya besok kau datang ke tempat seng putri untuk berterima kasih. Kata orang itu, Li, Li sudah diangkat sebagai nyonya, emas perak dan batu kemala hari ini adalah hadiah dari seng putri, jangan-jangan beberapa hari lagi nyonya Li akan menyuruh orang mengantarkan hadiah juga. Aku tersenyum namun tak berkata apa-apa, Hanggu tersenyum dan berkata, tak heran semua orang berusaha menjadi kerabat kekaisaran, coba lihat satu persatu benda-benda yang dihadiahkan seng putri padamu, kalaupun punya uang kau belum tentu dapat membelinya. Ia melihat ke halaman, lalu berbisik, Lian benar-benar bekerja keras, musim gugur tahun lalu ia baru masuk istana, tapi sekarang di permulaan musim panas sudah diangkat menjadi nyonya, kedudukan hanya berada di bawah. Permaisuri wei seorang. Sebuah pikiran sepertinya muncul dalam benaku, mau tak mau aku menelengkan kepala dan berpikir, ketika melihat Yuanyangpeng yang merambat di ruji, dan melihat kuncuk bah bunganya yang putih dan mungil, tiba-tiba aku menepuk dahiku sendiri, selama ini aku sibuk dengan Laozi, Zhuangzi, Burungpeng, dan kupu-kupu saja, apakah kaisar akan mengirim pasukan untuk berperang dengan kebingungan? Hanggu bertanya, Apa? Hatiku menjadi legat, sepertinya belum, sesuai dengan kebiasaan lama, catatlah setiap hadiah dari Seng Putri dengan teliti, lihatlah mana yang dapat digunakan, simpanlah yang benar. Benar kau sukai, yang tak cocok untuk kita pakai, cari care untuk menjualnya, benda-benda yang tak ada harganya, perlahan-lahan jualah dengan harga yang bagus, kalau tidak, kelak kalau kita perlu uang kita, akan terpaksa menjualnya dengan harga murah. Nyonya Li tahu aku suka apa, dia tak akan memberiku hadiah yang merepotkan, ia pasti akan langsung memberiku emas dan perak. Hanggu berulang kali mengangguk, dengan gembira ia berkata, kita semua adalah rakyat jelata, kita menganggap benda-benda ini sangat mewah, tapi tetap bukan emas dan perak sungguhan. Suofang adalah prefektur yang dibuat oleh Kin Sihuang, letaknya di Provinsi Hunan, di tepi Sungai Kuning. Setelah dinasti Kin runtuh, saat terjadi perebutan kekuasaan di Zhongyuan, bangsa Xiongnu menggunakan kesempatan itu untuk merebutnya. Akhir-akhir ini, pasukan terdepan Xiongnu di Suofang hanya berjarak 700 li dari Chang'an. Pasukan kavaleri ringan dapat menempuh jarak itu dalam sehari dan semalam. Setiap kali bangsa Xiongnu menyerang dari Suofang, Chang'an harus bertahan. Setelah Liu Che yang bergelar Hanu dinaik takhta, ia bertekad untuk melenyapkan duri dalam daging bagi negara Han Agung ini. Pada tahun Yuan Suo II, General Besar Weiking keluar dari tembok besar melalui Yongzhong, lalu bergerak ke barat, sambil memotong jalan mundur Xiongnu di Henan, ia memutar dan menyerang mereka dari belakang, mengusir pasukan Xiongnu yang dipimpin Raja Bayang dan Raja Laufan, dan dengan sekali pukul merebut kembali Henan. Liu Che segera memerintahkan 100 ribu orang untuk pindah ke Henan dan membangun kota Suofang, namun bangsa Xiongnu tak sudi kehilangan wilayah strategis penting mereka di Henan dan terus-menerus menyerang kota Suofang. Untuk melindungi Henan, Liu Che memperkuat pertahanan kota Suofang, pada musim panas tahun ke-6 Yuan Suo, ia mengangkat Weiking menjadi Jenderal Besar dan Adipati Gongsun Ao yang memimpin pasukan kavaleri menjadi Jenderal Madia, Menteri Besar Gongsun Hi menjadi Jenderal Kiri, Adipati Xit, Zhou Xin menjadi Jenderal Depan, Kepala Pasukan Penjaga Istana Sujian menjadi Jenderal Kanan, Li Guang menjadi Jenderal Belakang, dan Li Ju menjadi Jenderal Pasukan Pemanah. Dengan memimpin 6 pasukan, Jenderal Besar Weiking berangkat dari Dingxiang untuk menyerang Xiongnu. Huo Ku Bing yang berusia 18 tahun diangkat menjadi perwira kavaleri yang memimpin 800 pengawal kekaisaran muda yang usianya sepantaran dengannya, ikut berperang bersama kedua pamannya, Weiking dan Gongsun Hi. Aku duduk di pucuk sebatang pohon besar, memandang jalan raya dari jauh. Di bawah sinar mentari yang keemasan, baju zirah dan ketopong berkilau keperakan, menyilaukan mata, hingga mataku harus memicing. Huo Ku Bing menggenakan baju zirah hitam, ia sedang memacu kudanya. Tanpa jubah dan lengan baju yang melambai-lambai, Huo Ku Bing yang berbaju zirah tak nampak santai seperti biasanya melainkan nampak gagah perkasa, semangat kepahlawanan benar-benar memancar dari dirinya. Setelah sebulan tak bertemu, warna kulitnya telah berubah menjadi seperti tembaga, rupanya karena sehari-hari terjemur matahari. Kami terpisah jauh, namun aku masih dapat merasakan tekat keras dalam hatinya, mendadak aku merasa bahwa ia sangat mirip dengan kaumku, sangat mirip dengan Lang Siong ketika ia muncul di tengah kawanan serigala. Saat itu, ketika Lang Siong menghadapi serangan berat, dengan tenang ia terus maju dengan penuh tekat, tanpa sedikit pun berpaling ke belakang. Huo Ku Bing sering memandang ke samping, aku berdiri dengan tegak, berdiri di sebuah dahan yang menonjol sambil menetapnya. Akhirnya pandangan matanya bertemu dengan pandangan mataku, sambil tersenyum aku melambaikan tangan ke arahnya, lalu menunjuk ke arah Yipin Judi Chang'an. Ia duduk dengan tegak di punggung kuda tanpa bergeming, kudanya sama sekali tak memperlambat jalannya, romen mukanya yang dingin sama sekali tak berubah. Ketika pandangan matu kami berdua beradu, kudanya telah melewati pohon tempatku berada. Aku menoleh dan memandang sosoknya dengan cepat menghilang di antara kepulan asap dan debu di kejauhan. Ketika memasuki gerbang kota, aku berpapasan dengan si Senxing dan si Feng, si Feng menjulurkan kepalanya dari dalam kereta kuda dan berseru memanggilku, Ye Ujie Jie, untuk menghentikanku. Aku berkata pada Senxing, si Irge, muridmu ini kenapa sama sekali tak tenang sepertimu. Senxing tersenyum tipis, ia memandang si Feng namun belum menjawab pertanyaanku. Si Feng mendengus, Ji Ujie berkata bahwa orang harus bersikap sesuai dengan sifatnya, orang yang suka bicara, bicara lah, orang yang tak suka bicara, tak usah bicara, untuk apa suka bicara tapi memaksa diri untuk diam. Aku ingat dahulu bagaimana aku malang melintang dengan mengandalkan mulutku, aku. Dengan gembira aku berkata, sebenarnya untuk apa kau menghentikanku? Masa karena ingin mengobrol di sini si Feng memandangku, sepertinya Ye Ujie menyuruh orang untuk mencarimu. Aku mengakhiri pembicaraan itu dan mengucapkan banyak terima kasih, lalu berbalik dan pergi. Di pondok bambu sinar mentari bersinar hangat dan angin sepoi-sepoi bertiup, pohon bambu rimbun menghijau, Ye Ujie yang mengenakan jubah biru air sedang memberi makan burung merpati, begitu aku masuk ke dalam halaman, burung-burung merpati yang hinggap di tanah berterbangan dengan riuh rendah, namun di tengah warna putih itu aku hanya melihat warna biru yang lembut itu. Ia memanggilku untuk duduk, sambil tersenyum aku bertanya, untuk apa kau mencariku? Ia menuangkan secawan teh untukku, untuk beberapa saat ia berpikir tanpa berkata apa-apa, aku menghapus senyumku, lalu berkata dengan pelan, tak usah sungkan bicara padaku. Ia memandangku dan berkata, hal ini agak sulit dijelaskan, aku ingin pinjam uang darimu, jumlahnya tak sedikit. Menurut kebiasaan, aku harus memberitahumu untuk apa uang itu, dan membiarkanmu memutuskan apa kau bersedia meminjamkan uang itu, tapi aku tak dapat memberitahumu akan dipakai untuk apa uang itu. Kalau urusan dagang berjalan dengan lancar, tahun depan perusahaan si akan dapat mengembalikannya padamu. Aku tersenyum dan berkata, bukan masalah, perusahaan si begitu besar, masa aku khawatir? Kau punya berapa banyak uang? Ia mencelupkan jarinya ke air teh, lalu menulis sebuah angka di meja, aku menarik nafas dengan terkejut, lalu menengadah memandangnya, melihat raut wajahku, ia mendadak menggeleng seraya tersenyum, jangan takut, aku sudah punya lebih dari separuhnya, sedangkan untuk sisanya, pinjami aku berapapun yang dapat kau pinjamkan padaku, tak usah memaksa dirimu sendiri. Aku mengerenyitkan hidungku, siapa takut? Aku hanya perlu sedikit waktu, aku dapat memperoleh sisanya. Ji Uye tercengang, sambil menggodaku ia berkata, jangan-jangan kau minta nona-nona di rumah hiburanmu meminjamkannya, aku setengah kesal setengah tersenyum, kenapa kau meremahkanku begini? Sekarang separuh rumah hiburan di Cangan adalah milikku, kalau bisnis tak bagus masa rumah hiburan lain iri. Walaupun musim semi ini bisnis tak sebaik tahun lalu, tapi karena dari Luoyufang muncul seorang pemusik istana dan si cantik yang dapat meruntuhkan negara, kami tak terlalu terpengaruh, orang biasa dalam mimpi pun tak bisa masuk pintu kami, selain kami sekarang hanya tinggal Tianxi yang fang yang bisnisnya masih cukup baik. Ji Uye tersenyum dan berkata, usahamu memang bagus, tapi sebelumnya kau telah mengeluarkan tak sedikit uang, aku sudah tahu hitung-hitungannya secara garis besar, dua tahun lagi, sama sekali tak aneh kalau kau dapat mengumpulkan uang sejumlah itu, tapi agak aneh kalau kau dapat melakukannya sekarang. Aku mendengus, sekarang aku tak mau memberitahumu, aku akan segera memberikan uang itu padamu, kau tak usah banyak bicara. Malam itu aku pulang ke Luoyufang, setelah makan malam, di bawah cahaya lentera aku dan Honggu meneliti pemukuan, dan setelah menelitinya dengan seksama sehingga tak sekeping uang pun terlupa, kami menemukan bahwa kami hanya dapat mengeluarkan sepertiga dari uang khas kami. Dengan murung aku mengetuk bilah-bilah bambu itu, ternyata uang yang dapat kita pakai sangat sedikit. Kalau tahu dari dulu aku akan sedikit lebih tamat. Sambil mengerutkan dahinya, Honggu berkata, sebanyak ini masih kau bilang sedikit? Sebenarnya berapa yang kau anggap banyak? Kau butuh begitu banyak uang untuk apa? Aku tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, untuk moda usaha, sebelum sukses aku tak akan memberitahumu. HMMD. Mana catatan hadiah dari putri itu? Honggu mengambil sebuah gulungan dan memberikannya padaku, aku baru tahu tujuanmu membuatnya. Sambil menunduk memeriksanya, aku berbisik, katanya Nyonya Li hendak memberiku hadiah, kenapa ia tak kelihatan? Gadis itu sudah memakai begitu banyak mutiara dan menerima bantuan. Kita, tapi tak cepat-cepat membayar bunga pinjaman, menurutku kita harus bicara dengan empu musik Li. Honggu mengulat, lalu menguap sambil menutupi mulutnya, dasar matu duitan. Kau hitunglah perlahan-lahan. Besok pagi aku harus berkeliling ke rumah-rumah lain, tak kuat menemanimu mengobrol. Ia lantas hendak pergi, namun aku cepat-cepat menahannya, jangan khawatir, aku akan membuatkan surat pernyataan tertulis untukmu, setelah itu pergilah. Surat pernyataan? Surat pernyataan apa? Tanya Honggu selagi aku menunduk mencari-cari gulungan sutra, surat pernyataan hutang, kataku. Honggu pura-pura memarahiku, apakah kau ini sudah jadi linglung karena menghitung uang? Uang ini pada dasarnya adalah milikmu, kalau kau ingin menggunakannya, untuk apa memberiku surat hutang segala aku menariknya hingga ia terduduk, uang ini separuh punyaku dan separuh punyamu. Honggu memandangku dengan terkejut untuk beberapa saat, lalu akhirnya berkata, sehari-hari kau sudah memberiku tak sedikit uang, dan kalau ada sesuatu yang menarik atau dapat dipakai kau selalu menyuruhku memilih dahulu. Sambil menggeleng aku berkata, aku mana pernah mengurus urusan setele di rumah ini? Sehari-hari dari pagi hingga malam, kalau ada nona-nona yang bertingkah, bertengkar atau diam-diam saling menjatuhkan, kau lah yang mengurus semuanya. Aku sangat jarang datang ke rumah hiburan kita yang lain, tapi aku tahu jelas semua yang terjadi di sana, ini berkat siapa? Hadiah. Yang diberikan oleh Seng Putri adalah karena nyonya li, karena kita berhasil memasukkannya ke istana, dalam hal ini kau berusaha lebih keras dariku, oleh karenanya, uang ini kita bagi sama rata dengan adil. Honggu mengumam, hal itu sudah bagian dari pekerjaanku, cari saja orang yang cakap dan ia akan dapat melakukannya. Aku tersenyum, kapan kau belajar menjadi rendah hati begini? Cari orang cakap dan ia akan dapat melakukannya? Aku sudah begitu lama mencari orang untuk membantumu, tapi tak ada yang cocok. Sekarang aku terpaksa meniru perusahaan si dan membiarkan seorang gadis yang cerdas dan suka belajar mengikutimu, coba lihat apa dalam dua atau tiga tahun ia akan mampu melakukannya. Sambil mulai menulis aku berkata, kau jangan menolak lagi, kalau tidak nanti hatiku tak enak. Lagi pula, di antara kita berdua, kenapa kau harus sungkan Honggu duduk tanpa berkata apa-apa untuk sesaat? Lalu tersenyum dan berkata, aku sudah begitu mengantuk sampai tak bisa berpikir, hingga uang sudah tiba di depan pintu malahan ku tolak. Cepatlah sedikit menulis, setelah selesai, aku akan melihatnya dan tidur dengan nyenyak. Sambil tersenyum aku memberikan gulungan itu pada Honggu, dengan enteng Honggu melipatnya, memasukkannya ke dalam saku dadanya, lalu segera keluar. Setelah menghitung uang, melihat api lentera akan segera padam, aku mengambil sehelai kain sutra dan menulis di atasnya. Hari ini kau minta aku meminjamkan uang, aku sangat senang, kalau perusahaan si hendak meminjam uang, sebenarnya tak sulit mendapatkan pinjaman di changan, tapi kau justru mencariku, paling tidak kau mempercayaiku. Usaha perusahaan si, kecuali usaha batu kemala dan bahan obat, telah mengalami kemunduran. Walaupun baru-baru ini telah membuka pabrik batu kemala, tak ada alasan bagi perusahaan si untuk memerlukan begitu banyak uang. Walaupun uang itu besar jumlahnya, namun setelah belasan tahun mengelola perusahaan si, masa kau tak bisa mendapatkannya? Uang perusahaan si sebelum ini kemana larinya? Apa yang hendak kalau lakukan dengan uang itu? Kabarnya Deksyu turun hujan es yang hanya terjadi 100 tahun sekali, hujan es itu merusak 6-7 bagian ladang serta padang rumput, dan membunuh banyak hewan ternak kecil yang baru lahir, selain itu, dinas Tihon dan Xiongnu sedang berperang, di tengah bencana alam dan peperangan, tak sedikit orang mati kelaparan, apakah kau orang yang bersimpati pada negara-negara Xiu? Kalau begitu aku akan membantumu dengan sekuat tenaga aku mengigit angkai bambu kuas. Tulis ku seraya merenung, semua tanda-tanda menunjukkan bahwa segala asumsiku tentangnya memang benar, tujuan Ji Uye dan Lian sama, Lian berusaha menahan ekspansi dinasti Han kebarat dengan sekuat tenaga, dan Ji Uye sepertinya hendak melindungi negara-negara Xiu. Sepertinya bantuan yang ku berikan pada Lian sama sekali tak salah. Tiang berukir dan kasau atap yang dilukis, serambi merah sinabar dan jembatan kemala, kanal merah dan pohon liu hijau, semuanya seindah lukisan. Seorang perempuan muda sedang, bersandar di mulut jendela yang dihias dengan indah sambil menggoda seekor burung nuri, namun seluruh ruangan itu sunyi senyap. Ia menggoda seng burung nuri, dan burung nuri menggodanya, mereka berdua berada dalam sangkar, saling menemani. Di istana kekaisaran yang berlapis-lapis ini, di balik tirai mutiara, terkungkung entah berapa banyak air mata, bahkan darah gadis-gadis muda. Dibandingkan dengan selir kekaisaran dinasti Han, permaisuri Xiongnu masih lebih bahagia, setidaknya kalau mereka kesepian, mereka masih dapat menunggang kuda dan memacunya di bawah langit biru dan awan putih, akan tetapi wanita-wanita di sini hanya dapat duduk dengan diam di balik tembok yang berlapis-lapis ini. Putri Ping yang mengikuti pandangan mataku lalu berkata dengan hambar, wanita yang dapat bergurau dengan burung nuri keadaannya termasuk cukup baik, walaupun tindakanmu sebelum ini tapi kau benar-benar cerdas, kau pun jauh lebih beruntung. Dibandingkan dengan mereka, aku segera memusatkan pandangan mataku pada jalan yang sedang kami tempuh, hamba tak berani menerima pujian Gong Zhehu. Namun dalam hati aku sibuk menebak-nebak perkataan Seng Putri yang tak diselesaikan itu. Dalam sekejap mata, ketika kami baru saja hendak masuk, Putri Ping yang berpaling dan meliriku, aku mengangguk, memberi isyarat bahwa aku akan berhati-hati. Lian duduk dengan tegak di bangku, begitu melihat Seng Putri ia tersenyum, setelah saling merendah, mereka berdua duduk. Lian memandang ke arah diriku yang masih berdiri di balik tirai, ia melambaikan tangannya ke arah seorang pelayan wanita, pelayan itu lalu membuka tirai dan mempersilahkan ku masuk. Sambil menunduk aku melangkah masuk dengan langkah-langkah kecil, lalu dengan hati-hati bersujud, Lian menunduk dengan hambar, menyuruhku bangkit, lalu memerintahkan pelayan wanita itu untuk mundur, agar ia dan Seng Putri dapat berbicara dengan tenang. Sambil tersenyum Lian dan Seng Putri mengobrol, lalu putri berkata pada Lian, aku masih ingin bertemu dengan permaisuri, setelah aku pergi kirim orang untuk mengantar Jin Yeu. Lian segera bangkit dan mengantarnya pergi, aku telah merepotkan kakak. Setelah Seng Putri pergi, Lian melambaikan tangan dan menyuruhku duduk di sisinya, lalu bertanya sambil berbisik, kenapa kau berkeras untuk menemuiku sendirian? Apa kau merasa uang yang kuberikan tak cukup banyak? Aku membungkuk dan berkata, uang banyak berlimpah ruah, tapi tentunya aku tak akan mengeluh kalau diberi lebih banyak uang lagi. Lian mengetuk dahiku, lalu menggeleng-geleng tanpa berkata apa-apa. Aku memperhatikannya dengan seksama, walaupun ia tinggal di istana belakang, pakaiannya masih sederhana dan anggun, hanya sedikit sulamannya, namun sulaman itu mutunya paling tinggi, kemewahan bercampur dengan kesederhanaan dan menciptakan suatu gaya yang lain dari yang lain. Mungkin ia telah dinikahi, wajahnya yang anggun nampak lebih kenes, namun tubuhnya masih lemah dan rapuh, tapi hal ini justru membuatnya. Semakin menawan, membuat orang makin jatuh cinta, dan dapat. Titik. Lian melihat bahwa aku sedang menatapnya tanpa berkedip, tiba-tiba wajahnya memerah, apa yang ingin kau lihat aku tersenyum, sebenarnya aku tidak ingin melihat apa-apa, tapi kau mengingatkanku akan sesuatu yang ingin kulihat. Lian mengelus pipinya sendiri dan berkata, kau pasti membaca buku-buku itu, benar-benar tak tahu malu, tak tahu malu. Pandangan matanya beralih-alih, ia sepertinya girang sekaligus malu, bibirnya yang semerah ceri setengah mencibir, kesal sekaligus kenes, benar-benar mempesona, untuk sesaat aku tertegun memandangnya, lalu mengangguk sambil menghela nafas, benar-benar seorang wanita cantik yang dapat meruntuhkan negara, kaisar benar-benar telah mendapatkan harta karun, kalau kesal ia akan bisa tersenyum karena kau. Airmu kalian berubah seperti sedia kala, sambil tersenyum ia berkata, kau ada keperluan apa. Sambil tersenyum aku mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra dari saku dadaku dan memberikannya padanya, Lian menerimanya, memandanginya, lalu bertanya, apa maksudmu? Dulu aku iseng menyulam huruf li ini, tapi lalu sapu tangan ini hilang. Jangan-jangan kau mengambilnya dan sekarang menggunakannya untuk memerasku. Sapu tangan lama sudah ku bakar, seandainya aku tahu akan seperti ini, sehingga harus menyuruh orang menyulam sapu. Tangan baru, aku tentunya akan menyimpannya. Lian memandangiku tanpa berkata apa-apa, menungguku meneruskan perkataanku, aku merasa agak bimbang, namun segera mengambil keputusan dan berkata dengan lirih, sapu tangan lama dipungut tuan ketiga li, ia hendak mencari pemiliknya, untuk menghindari masalah, maka sapu tangan itu ku bakar. Lian bertanya, Ligan? Aku balas bertanya, di changan ini siapa lagi yang berani dipanggil tuan ketiga li? Kalau kau sudah membakarnya, untuk apa membawanya kemari sekarang? Dengan acuh tak acuh aku berkata, kau masih dapat membakarnya. Lian menatapku dengan tajam, tanpa berkata apa-apa, ia melipat dan menyimpan sapu tangan itu, kami berdua duduk sambil diam seribu bahasa, lalu tiba-tiba ia berkata, apakah kau tahu musim semi ini turun hujan es dik siu? Ia mengangguk, aku sedikit banyak mendengar tentangnya, banyak gadis penarik siu tiba-tiba membanjiri changan untuk bertahan hidup. Uang untuk menonton sebuah pertunjukan senderatari di changan dapat membeli keperawanan mereka. Lian tersenyum menawan, namun suaranya sedingin es, harga-harga di rumah-rumah hiburan pasti akan jatuh juga, dan mereka akan saling berperang harga, harga manusia di tengah. Kekacauan semurah harga anjing. Bencana alam masih dapat dihadapi, namun peperangan lebih buruk dari bencana alam. Walaupun punya abudan, mereka terpaksa menjadi abudali. Aku berkata, keadaan sama sekali tak seperti yang kau pikirkan, semua rumah hiburan milikku tak boleh menurunkan harga, rumah-rumah hiburan lain pun tak cukup kuat untuk mempengaruhi harga pasaran. Lian memandangku sambil mengangguk-angguk, kau memberi mereka jalan untuk bertahan hidup. Aku tersenyum, menurunkan harga juga belum tentu untung besar, sekarang mudah menurunkan harga, tapi kelak akan sulit menaikannya. Untuk apa memakai care itu? Lian tersenyum dan berkata, watakmu memang aneh, orang lain ingin memuji dirinya sendiri, tapi kau malah berusaha menyembunyikan perbuatan baikmu karena kau khawatir orang akan menganggapmu orang baik. Dengan acuh tak acuh aku berkata, aku dan kau tak sama, walaupun aku tumbuh dewasa di ksiu, tapi aku tak punya perasaan apapun pada ksiu, dan juga sama sekali tak berniat membantu ksiu, semua yang kulakukan adalah semata metu untuk bisnis rumah hiburan. Lian menghela nafas, walaupun aku sangat ingin kau dapat sepertiku, tapi aku tak bisa memaksamu. Asalkan kau tak menentangku, aku sudah sangat senang. Bos, akhir-akhir ini bagaimana usahamu? Sambil tersenyum aku menghormat padanya, berkat nyonya, usaha hamba cukup baik. Kakak pertamaku baik-baik saja senyum di wajah Lian mereduk. Seharusnya kadang-kadang kau dapat menjenguk lisifu bukan? Aku dapat bertemu dengannya, Kaisar sering memanggil kakak pertama untuk bermain kin, aku juga kadang-kadang menari dengan iringan kin, tapi aku tak pernah punya kesempatan bicara dengannya, dan aku juga agak takut bicara dengan kakak pertama. Aku mengambil makanan kecil dari meja dan memasukkannya ke dalam mulutku sambil berpikir, kakak keduamu sekarang sangat akrab dengan gerombolan tuon-tuon muda cangan, sebenarnya ia ingin pindah rumah, tapi lisifu tak setuju. Wajah Lian nampak tak berdaya, sejak kecil kakak kedua sangat dimanja ayah ibu, ia sering bersikap gegabah, sekarang setiap hari ia bersama tuon-tuon muda yang suka berfoya-foya itu, selalu dijelat orang, cepat atau lambat akan terjadi masalah. Sifat kakak pertama terlalu lembut, dan juga selalu menuruti kehendak kami, kakak kedua pasti pura-pura mendengarkannya, tapi dalam hati tak takut padanya, kulihat kakak kedua agak segan padamu, setelah pulang bantu aku menasah hatinya. Aku mengerutkan keningku, lalu berkata dengan tak berdaya, karena niang niang sudah berkata demikian, aku hanya dapat menurutinya. Dengan kesal Lian berkata, kau jangan berlagak seperti itu di depanku, kalau kakak kedua sampai bermasalah, juga tak baik bagimu. Aku hanya dapat mengangguk-angguk, Lian kembali berkata, selain itu masih ada kakak pertama dan fangru. Aku yang sedang duduk di bangku melompat bangkit, li niang niang, apakah kau bermaksud menyewaku sebagai pengasuh kedua kakakmu? Masalah ini harus ku urus, masalah itu juga harus ku urus, ku rasa tuan putri harus keluar istana, aku pergi dulu. Setelah selesai bicara aku tak berani membiarkannya bicara panjang lebar lagi dan cepat-cepat berjalan keluar. Dari belakangku Lian memaki, Jin Yeu Bau. Coba lihat, sudah berapa banyak lagu yang diciptakan kakak pertama untuk rumah hiburanmu, kau seharusnya mengurusnya. Ketika kepalaku baru menjulur keluar ruangan, aku segera melompat mundur, Lian langsung bangkit, aku tersenyum getir, bukankah nasibku sangat baik? Ada orang yang sudah bertahun-tahun tinggal di istana tapi tak pernah bertemu Muka dengan Kaisar, tapi ketika pertama kalinya masuk istana, aku langsung dapat melihat wajah Seng Putra Langit. Lian bertanya, masih seberapa jauh? Aku berkata, masih jauh, aku hanya dapat melihat seorang lelaki bertubuh tinggi berjalan sambil berendeng pundak dengan Seng Putri, bahkan wajahnya pun tak terlihat dengan jelas. Kalau Kaisar datang kemari bersama Putri, apakah aku harus bersembunyi? Sambil tersenyum penuh kemenangan, Lian berkata, kalau begitu, ikut aku menyambut yang mulia. Seng Putri pasti akan memujimu habis-habisan. Ksiaokian mendarat di ambang jendela, sambil mengurai kain sutra yang terikat di kakinya, aku berkata, melihat sikapmu yang kikuk, kalian berdua harus mengurangi berat badan, kalau tambah gemuk lagi, kalian akan menjadi ayam kerempeng yang berkeliaran ke sana kemari. Aku pun membaca surat itu di bawah sinar lentera jendela. Abu Dan adalah kata yang dipakai orang lowlan untuk memuji keindahan tanah air mereka, maknanya mirip dengan perkataan tanah nan indah dan subur dalam bahasa Han, namun lebih banyak mengandung rasa cinta tanah air. Abu Dalai dalam bahasa lowlan artinya pengemis, orang yang tak punya tempat tinggal. Dari mana kau mendengar ungkapan-ungkapan lowlan itu? Agaknya di antara gadis-gadis penari yang baru kau pekerjakan ada seorang gadis lowlan. Jangan beri ksiaok tao dan ksiaokian kuning telur ayam lagi, kalau mereka bertambah gendut, mereka tak pantas disebut merpati lagi. Aku mendengus dan tertawa, rupanya orang yang terlalu jelek tak bisa disebut manusia, dan merpati yang terlalu jelek pun tak bisa disebut merpati lagi. Setelah menyimpan putongan kain itu, aku mengambil sehelai sapu tangan sutra, lalu sambil bersandar pada ambang jendela, aku tertegun sesaat dan mengangkat pena dan menulis. Sekarang aku sedang bersandar di ambang jendela sambil berbicara denganmu, kau sedang apa? Kutabakka sedang membaca buku dengan tenang di bawah sinar lentera. Begitu menengada aku dapat melihat bintang-bintang yang gemerlapan di angkasa, kebetulan yuanyang teng di balik jendela sedang mekar bunganya, warna putihnya cerah bagai batu kemala, warna kuningnya cemerlang bagai emas, harumnya semerbak di tengah kesunyian, saat tidur di malam hari aku dapat menciumnya. Aku sudah memetik banyak bunga, menaruhnya di keranjang bambu dan menjemurnya, dengan demikian, setelah musim panas berlalu dan bunga-bunga berguguran, aku masih akan dapat melihat bunga, kalau diberi air panas, aku akan dapat melihat sepasang bebek mandarin menari bersama. Hari ini aku pergi ke istana, mula-mula aku telah mengambil keputusan setelah mempertimbangkannya masak-masak, namun begitu perkataan keluar dari mulut aku masih ragu-ragu. Keluarga Li sejak jaman Han Gaozu telah memegang jabatan penting di istana, sudah memiliki jenderal ternama seperti Li Zhuo Che, dan sekarang memiliki adipatian Leli Chai dan si jenderal terbang Li Guang, mereka telah melayani beberapa kaisar dan pengaruh mereka di istana sudah menancap dalam-dalam, di angkatan bersenjata pun banyak putera dan cucu keluarga Li, dibandingkan dengan Wei Qing yang dilahirkan di kalangan rakyat jelata dan naik daun berkat hubungannya dengan Seng Putri, para pejabat sipil di istana jauh lebih mengagumi sikap keluarga Li. Lian mana bisa melepaskan kesempatan untuk beraliansi dengan keluarga yang dapat membantunya melawan keluarga Wei ini? Sepertinya aku telah memberi kekuasaan pada Lian, Cinta Buta Li Gan akhirnya akan hanya menjadi senjata Lian dalam pertempuran ini, tapi aku tak terlalu memperdulikannya, aku hanya berharap aku telah membantumu, asalkan kau gembira dan dapat menghentikan Hon Agung menggunakan kekerasan pada negara-negara ksiu, apakah kerutan didahimu akan lenyap? Mungkin hatimu akan dapat benar-benar bebas, dan kau dapat melakukan apa yang ingin kau perbuat, tak lagi memaksa dirimu sendiri. Sambil mengenggam kuas tulis aku memandang Yuan Yangteng dengan diam, ketika melihat bunga di antara sulur-sulurnya aku tersenyum, berbalik dan menaruh kuas tulis, melipat kain sutera yang telah penuh tulisan itu dengan hati-hati, membuka kotak bambu yang terkunci, lalu dengan hati-hati menaruh kain itu di dalamnya, selain itu aku pun memeriksanya untuk melihat apakah daun-daun kamper masih cukup kuat baunya. Titik. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat, dalam sekejap mati musim panas telah berakhir, bunga-bunga yang memenuhi ruji semakin lama semakin jarang, sekarang sudah tiada warna putih, hanya tersisa beberapa bunga emas yang layu. Hari ini aku tiba-tiba merasa bahwa Yuan Yangteng sangat mirip dengan sepasang kekasih di dunia yang fana ini, sepasang kekasih yang mula-mula harus menghadapi berbagai gelombang, namun akhirnya memperoleh kebahagiaan. Salah satu bunganya mekar terlebih dahulu, dan ia menunggu bunga yang lainnya mekar, bukankah mereka seperti sepasang kekasih yang belum pernah bertemu. Ketika bunga yang satunya mekar, ia telah berubah menjadi kuning emas, saat itu mereka bertemu, yang satu putih dan yang satunya lagi emas, putih dan emas saling kontras satu sama lain, bersama-sama menari di sebatang ranting. Hari-hari berlalu bagai air, mereka bersama-sama menua, keduanya sama. Sama menguning, persis seperti hidup manusia yang mereduk. Akhirnya salah satu bunga itu pergi terlebih dahulu, sedangkan bunga yang satunya tertinggal diranting, namun bunga yang tertinggal itu masih dengan sekuat tenaga mekar dengan semarak, karena hidup hanya sekali, dia tak dapat mengecewakan orang. Selain itu, mekarnya bunga itu mengingatkan manusia yang melihatnya akan bunga indah lainnya yang telah gugur itu, ketika bunga itu melambai-lambai ditiup angin, aku membayangkan bahwa di tengah hembusan angin, di suatu tempat yang tak terlihat olahku, sekuntum bunga yang lain itu pasti sedang menunggunya dengan tenang. Titik. Musim gugur telah tiba, gerimis turun tak henti-hentinya, tanpa sebab yang jelas, aku merasa malas dan murung, dan sering melamun. Aku mendengar putri berkata bahwa Lian khawatir karena ia belum mengandung juga, kekhawatirannya bukan hanya kekhawatiran seorang wanita yang belum dapat menjadi seorang ibu, kalau ia tak mempunyai anak, rencananya tak akan dapat dilaksanakan. Kedudukan putra mahkota sampai sekarang masih kosong, kalau ia dapat melahirkan seorang putra, ia akan dapat merebut posisi itu dari putra kaisar dari Permaisuri. Sepertinya, tak peduli betapa sayangnya Seng Kaisar kepada seorang wanita, pada akhirnya ia hanya benar-benar dapat mengandalkan anaknya. Saat melihat Lian, aku kagum sekaligus juri pada wanita ini, sebenarnya berapa dalam merasa benci dan cinta yang dapat membuat seorang wanita mempertaruhkan hidupnya sendiri dan hidup anaknya dalam suatu pertarungan hidup dan mati. Aku menanyai diriku sendiri, bagaimanapun juga aku tak dapat melakukan hal semacam itu. Kalau aku mempunyai seorang anak, aku sama sekali tak akan membiarkannya begitu lahir masuk ke dalam pertarungan itu, walaupun aku dapat berbuat seperti adai dahulu, mengajariku siasat politik, tapi aku ingin ia tumbuh dewasa dengan bahagia dan aman, sedangkan siasat politik hanya untuk melindungi kebahagiaan dirinya sendiri saja. Wajahku terasa agak panas, aku menikah saja belum, tapi sudah memikirkan masalah anak. Aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana kalau seumur hidup ini aku tak bisa punya anak? Setelah berpikir untuk beberapa lama, aku tak dapat menjawabnya, namun saat melihat Yuanyang Teng yang hanya menyisakan warna hijau, kupikir aku paham bahwa hidup ini sering merupakan suatu proses, tak setiap kuntum bunga dapat mekar dengan semarak, namun asalkan dapat hidup mekar, menyambut sinar mentari, mengantar lembayong senja, serta bermain bersama angin dan hujan, hidup mereka sudah penuh, kurasa mereka tak punya penyesalan. Ketika musim gugur tiba, perang dinasti Han melawan Xiongnu telah berakhir, walaupun pasukan yang dipimpin General Besar Weiking berhasil menawan dan membinasakan lebih dari selaksa prajurit Xiongnu, namun ketika pasukan yang dipimpin General Depan Adipati Xie Zhao Xin dan kepala pengawal Istana Sujian bertemu dengan pasukan Xiongnu yang dipimpin oleh Seng Sanyu, setelah bertempur sehari penuh, korban di pasukan Han sangat besar. Walaupun leluhur Zhao Xin adalah orang hau, namun mereka sudah lama bersumpah setia pada dinasti Han dan selalu setia dan berani, kalau tidak, ia tak akan diberi jabatan penting oleh Han Wudi. Namun entah apa yang dikatakan. Yin Zhexie pada Zhao Xin, akhirnya Zhao Xin malahan dapat dibujuk oleh Yin Zhexie, dan tanpa memperdulikan nasib anak istrinya yang tinggal di Chang'an, menyerah pada Xiongnu. Begitu kabar tentang peristiwa ini sampai di Chang'an, Han Wudi memerintahkan seluruh keluarga Zhao Xin ditangkap dan dipenggal, namun begitu para prajurit tiba, ternyata kedua putra Zhao Xin sudah menghilang. Wajah Seng Baginda langsung dipenuhi kemurkaan, namun untung saja berita berikutnya membuat dahinya tak lagi berkerut. Dengan sangat berani, seakan tanpa memperdulikan disiplin militer, Huo Ku Wing secara pribadi memimpin 800 lelaki dari pasukan Yulin yang sama-sama berdarah panas seperti dirinya untuk memisahkan diri dari pasukan utama dan menyerang pasukan Xiongnu. Tanpa disangka oleh pasukan Xiongnu, mereka menerobos ke dalam wilayah Xiongnu dan membunuh Perdana Menteri Xiongnu, Hitang Hu, di sebuah markas tentara di garis belakang, membunuh Menteri Keuangan Jiruo yang seusia dengan kakek Seng Sanyu dan menangkap hidup-hidup paman Seng Sanyu, Luo Gu Bi, serta memenggal 2028 orang. Ketika Huo Ku Bing menyerang untuk pertama kalinya, ia menggunakan siasat dengan sedikit orang mengalahkan banyak orang, dan ternyata berhasil menangkap hidup-hidup dan membunuh empat orang pejabat tinggi. Di antara kekalahan total dua jenderal, di mana salah seorang di antaranya menyerah pada Xiongnu setelah kalah berperang, kemenangan Huo Ku Bing semakin menonjol. Han Wu Di sangat kegembira dan mengangkat Huo Ku Bing menjadi adipati Guan Jun serta memberinya kekuasaan atas 1600 keluarga di kotasi. Sedangkan kepada jenderal besar Wu Yi, yang jasa dan kesalahannya berimbang, ia tak memberi hadiah maupun hukuman. Ketika mendengar tentang semua ini, aku merasa heran, kalau Yin Zhe Xie dapat menyelamatkan kedua putra Zawoxin dari Chang'an, seharusnya ia dapat secara gelap membunuhku, kenapa ia harus bersusah payah menyewa pembunuh Xiu? Huo Ku Bing memandangi Yi Pinju dengan tercengang, di luar dan di dalam ketiga leteng rumah makan itu penuh orang yang sedang duduk, kebanyakan gadis-gadis muda. Mendengar suara mereka yang merdu bagai kicauan burung layang-layang, melihat lengan jubah yang berwarna-warni melambai-lambai, serta mencium wangi berbagai macam gincu dan bedak, ia tertegun tak kuasa berbicara. Di sampingnya aku menunduk seraya tersenyum. Mendadak ia menoleh dan menarik diriku yang sedang hendak melompat naik ke kereta kuda, aku pun berseru, Hei, hei, Adipati Guanjun, kau harus mengundangku makan di Yi Pinju. Dengan kesalia berkata, yang inginku undang itu kau, bukan seisi rumah hiburanmu. Aku tersenyum dan berkata, Nona-nona di beberapa rumah hiburanku tak punya kesempatan berkumpul untuk mempererat persahabatan, maka aku sengaja mengundang mereka semua makan-makan, kalau makanannya terlalu murah, aku akan ditertawakan orang, sedangkan kalau terlalu mahal, kantongku akan kering. Bukankah waktu itu kau berkata bahwa aku harus mengumpulkan bahan-bahan langka? Maka aku menyuruh Yi Pinju membelinya. Kenapa kau begitu pelik? Dalam satu putaran, kau langsung mendapat gelar Adipati, undanglah beberapa ratus orangku ini. Dalam satu putaran, kau terlalu meremahkanku. Lain kali ikutlah aku pergi berperang, dan aku akan membagi semuanya sama rata denganmu. Ia menatapku dengan tajam. Aku menghindari pandangan matanya dan memandang keluar kereta, kau mau kemana? Supaya dapat makan agak banyak, aku sengaja makan sangat sedikit siang ini, selain itu tak peduli apakah kita akan pergi ke Yi Pinju atau tidak, kau tetap harus membayar. Sudut-sudut bibirnya terangka membentuk seulas senyum, ia memandangku tanpa berkata apa-apa, tak berkata akan membayar atau tidak. Setelah beberapa bulan, ia seperti dahulu, namun juga tak seperti dahulu. Dalam hati aku merasakan suatu kegalauan yang sulit dijelaskan, tanpa terasa aku mundur ke belakang, sehingga punggungku menempel dengan erat di dinding kereta. Kereta pun berhenti, dengan gesit dan cantik ia melompat keluar, begitu menapak tanah ia mengangsurkan tangannya untuk menyokongku. Sambil tersenyum aku mengangkat daguku dan menghindarinya, dalam sekejap mati aku telah menyusup ke dalam kereta dan menginjak kursi, lalu melompat ke angkasa, ujung kakiku menyentuh atap kereta, ketika masih melayang, aku berputar, dengan gaun dan ikat pinggang yang melambai-lambai, serta lengan jubah yang menari-nari, dengan lincah aku mendarat di hadapannya, lalu memandangnya dengan puas diri. Ia tertawa. Kenapa begitu suka pamer begini? Tapi gerakanmu memang indah. Kusir kereta segera membawa kereta pergi, aku memandang ke sekelilingku, kami berada di sebuah lorong yang sepi, di kiri kanannya terdapat tembok tinggi, dengan heran aku bertanya, ini tempat apa? Kau mau apa? Ia berkata, lompat tembok dan masuklah. Aku memelototinya, melihat dari temboknya yang megah, ini bukan rumah orang sembarangan, kalau aku tertangkap, apa boleh buat, tapi kau sekarang adipati guanjun yang terpandang. Ia berkata, sekarang waktunya melihat kepandayanmu yang sebenarnya. Tanpa alat bantu, aku tak bisa menaiki tembok setinggi ini. Aku merasa sangat ingin tahu, asyik, dan juga merasa bersemangat. Aku mengumam pada diriku sendiri, sialan. Mau makan saja begitu repot. Namun tanganku sudah mengenggam ikat pinggang yang sehari-hari melilit pinggangku, di ujungnya terikat bola-bola bulat dari emas murni, kelihatannya seperti hiasan, namun mempunyai kegunaan lain. Aku mengangkat tanganku, dan bola-bola bulat itu pun meluncur membentuk sebuah lengkungan keemasan yang indah, lalu melilit sebatang pohon huai yang melintang di atas tembok itu. Dengan menggunakan ikat pinggang itu, Huo Ku Bing dengan gesit menjejakan kakinya beberapa kali, berjumpalitan, lalu duduk di pohon huai itu. Aku pun menarik ikat pinggang itu dan melilitkannya di pergelangan tanganku, sambil berpegangan pada cabang pohon huai, dengan seksama aku memperhatikan halaman rumah itu. Sambil menahan tawah Huo Ku Bing berkata, kulihat kau ini suka sekali jadi maling. Aku berbisik, di changan ini, siapa yang berani macam-macam dengan orang-orang penting ini? Karena aku tak sayang pada hidupku yang tak berharga ini, aku akan bermain sesukaku, kalau sampai terjadi apa-apa, aku akan berkata bahwa kau lah yang menyuruhku, kalau kau sampai tertangkap justru lebih lucu lagi. Begitu aku dan Huo Ku Bing melompat turun dari pohon, beberapa ekor anjing hitam berlari menghampiri kami tanpa bersuara, aku mengayunkan ikat pinggangku, bola-bola emas pun memukul ke kepala mereka. Namun Huo Ku Bing yang berada di belakangku cepat-cepat menarikku hingga aku jatuh dalam pelukannya, dengan sebuah tangannya ia memeluk pinggangku, sedangkan dengan tangan yang saptunya lagi ia menarik lenganku untuk mengurangi kekuatan lemparan bola-bola emas itu. Ketika aku masih terkejut, beberapa ekor anjing hitam telah tiba di sampingku, mereka memutari kami sambil mengibaskan ekor mereka kuat-kuat ke arah Huo Ku Bing. Dengan kesal aku berkata, jangan bilang ini rumahmu sendiri. Lengannya yang memelukku sama sekali tak menjadi longgar, ia malahan menempelkan tubuhnya padaku, lalu menaruh dagunya di atas bahuku seraya berbisik, Sayang sekali, tebakanmu benar. Aku berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, namun sebelum berhasil, napasnya yang hangat menerpa kulitku, membuatku gatal sekaligus geli. Tubuhnya memancarkan aroma jantan yang sangat berbeda dengan seorang gadis yang feminin, bagai pohon cemara dan matahari, menyeruak di hidungku, tak nyana, aku merasa agak sulit bernapas. Tubuhku lemas, kepalaku agak pening, aku seakan tak ingat satu juruspun. Dalam kecemasan dan kebingunganku, aku mengayunkan ikat pinggangku ke arah kepalanya, lebih baik aku memukul pingsan dia, namun aku ragu-ragu, penguasaan tenagaku tak berbaik, jangan-jangan aku akan memukulnya hingga mati. Ia melepaskan pegangannya, bersikap seakan barusan ini tak terjadi apa-apa, lalu menarik tanganku untuk berjongkok bersamanya, ia berkata pada anjing-anjing besar itu, kenalilah dia, lain kali jangan sembarangan melukai orangku. Dengan tak berdaya aku membiarkan beberapa ekor anjing itu mencium-ciumku, masa mereka bisa melukaiku? Omong kosong, kau meremahkan kami bangsa serigala. Dengan lembut, ia menepuk-nepuk kepala anjing-anjing itu, kalau aku tak ada di sini, begitu kau menderat, mereka tak hanya akan menyerangmu, melainkan juga akan memanggil teman-temannya, lalu mengeroyokmu, sepertinya ini keahlian kalian bangsa serigala, selain itu masih ada orang-orang yang mengikuti di belakang mereka. Aku mendengus, mengibaskan tangannya dan bangkit, untuk apa aku diam-diam mendatangimu di sini? Aku tak berakal punya kesempatan berkelahi dengan mereka. Ia bersiul, dan anjing-anjing itu segera berpencar. Lalu ia bertepuk tangan, bangkit dan memandangiku, sambil tersenyum ia berkata, entah dengan serius atau tidak, kulihat kau ini sangat senang masuk ke rumah dengan melompati tembok, mungkin malam ini kau akan datang menjengguku, maka aku membawamu kemari agar kau mengenali medannya dahulu, supaya kau tak membuat orang terkejut, kalau kulit wajahmu tipis tak usah datang. Wajahku terasa agak panas, ketika aku kembali mengikatkan ikat pinggangku, dengan wajah acuh tak acuh aku berkata, pintu gerbang utama di mana? Aku mau pulang. Ia sama sekali tak menghiraukanku dan terus melangkah ke depan, aku membawa pulang beberapa juru masak dari istana Raja Rwokiang, mereka pandai membuat daging panggang. Domba yang berlarian di padang rumput sejak musim semi sampai musim gugur, dagingnya tak tua, terlalu empuk, gemuk atau kurus, rasanya pas kalau ditemani dengan jintan guizi dan mie pedas yankee, dapur sedang membuatnya, paling enak dimakan kalau sedang panas-panas, bagaimana? Ya, Kero mengambarkan rasanya. Aku menelan air liurku, wajahku masih tanpa ekspresi, namun kakiku sudah melangkah mengikutinya. Daging panggang tidak populer di kalangan orang Han, di cangan daging domba biasanya direbus atau ditumis, ketika aku benar-benar ingin makan daging panggang aku membuatnya, tapi dengan kemampuan memasakku yang seperti ini, hanya bangsa serigala kami yang menyukainya. Aku berjongkok di sisi api, sambil menyanggah dagu dengan kedua tanganku, dengan mulut penuh air liur aku memperhatikan setiap gerakan juru masak ruwoki yang itu, usia juru masak ruwoki yang itu tak lebih dari 6 atau 17 tahun, entah karena panas api atau pandangan mataku, wajahnya semakin lama semakin merah dan kepalanya semakin lama semakin menunduk. Huo Ku Bing menarikku hingga berdiri, kalau kau terus memelototinya, kita akan makan daging cincang. Dengan sekuat tenaga aku mencium bau daging di udara, lalu dengan renggan aku mengikutinya kembali duduk di tikar. Ketika juru masak menaruh daging panggang yang lezat aromanya di meja kami, aku segera mengambil sepotong daging dan menjejalkannya ke dalam mulutku. Setelah makan beberapa suap, Huo Ku Bing bertanya, waktu aku tak ada di cangan, apa yang kau lakukan? Sambil makan aku menjawab sembarangan, tak ada yang menarik, aku cuma menjalankan usaha saja. Oh, ya. Aku masuk ke istana, dan melihat yang mulia. Sebelum aku sempat menyelesaikan perkataanku, sebuah telapak tangan telah memukul kepalaku, dengan marah Huo Ku Bing berkata, kau ini gelah, ya. Untuk apa kau buru-buru masuk ke istana? Aku mengelus-elus kepalaku, lalu berkata dengan geram, apa urusanmu? Aku akan melakukan apapun yang aku ingin lakukan. Ia menatapku dengan penuh kebencian untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, pukulanku sakit tidak? Mataku terbelalak lebar-lebar, aku menatapnya tanpa berkedip, kalau ingin mencoba rasanya, biarkan aku memukulmu. Tak nyana, ia benar-benar menjulurkan kepalanya ke depan, dengan kesal sekaligus geli aku mendorong kepalanya, kalau aku memukulmu, tanganku juga akan sakit. Dengan wajah muram, ia menatapku dan bertanya padaku, apa yang dikatakan kaisar? Aku menelengkan kepalaku, lalu berkata sambil berpikir, ia sedikit memujiku, katanya, untung saja aku muncul pada saat yang tepat dan dapat mengusir bandit-bandit padang pasir, lalu ia memberiku beberapa hadiah. Setelah itu ia tersenyum dan berkata bahwa setelah ini aku boleh sering masuk ke istana untuk menemani nyonyali mengobrol. Menurutmu kaisar itu bagaimana? Setelah berpikir dengan seksama selama beberapa lama, aku menjeleng-jeleng. Apa artinya gelengan kepalamu itu? Apakah kau sama sekali tak punya kesan tentang kaisar? Aku berkata, mana bisa? Seseorang seperti itu. Kesanku tentangnya justru rumit hingga sulit dijelaskan. Usia kaisar sebenarnya sudah 37 tahun, tapi melihat wajahnya ia seperti berumur 30 tahun, melihat matanya seperti berumur 40 tahun, dan melihat kegagahannya seperti berumur 20 tahun. Ia berbicara kepada kami dengan ramah, cerdik dan humoris, namun aku tahu bahwa itu hanya salah satu dari berbagai caranya berbicara. Ia sepertinya menyimpan berbagai kontradiksi, namun anehnya dapat menyatukannya. Ia memandang rendah kedudukan dan sama sekali tak peduli pada latar belakang keluarga Nyonya Li, ia pun bersikap sangat baik padaku, akan tetapi, di lain pihak ia memandang tinggi dirinya sendiri, ia tak mau siapapun meremahkan kedudukannya, ketika menjawab pertanyaannya aku selalu berlutut. Setelah selesai berbicara, aku mengerutkan dahiku. Huo Ku Bing mendengus dengan sinis, jelas-jelas bisa berdiri di luar, tapi kau malahan buru-buru masuk untuk berlutut, rasakan akibatnya.